Waspada makanan ringan mengandung zat berbahaya beredar jelang lebaran. Sidak Bepom di Pasar Senin, Jakarta Pusat, petugas menemukan kue bolu mengandung zat pewarna pakaian yang berbahaya untuk dikonsumsi. Sidak akan terus gencar dilakukan hingga jelang lebaran. Secara kasat mata, kue bolu ini tampak begitu lezat. Kue bolu ini memiliki warna yang menggoda. Namun, waspadalah, dua kue bolu ini ternyata mengandung rodamin B atau zat pewarna pakaian. Zat berbahaya dalam makanan ini ditemukan saat sidak oleh petugas Balai Besar POM DKI Jakarta di Pasar Senin, Jakarta Pusat, Senin Siang. Satu persatu lapak pedagang didatangi petugas dan diambil sampelnya untuk diuji laboratorium di tempat. Berbagai bahan pangan diperiksa, mulai dari bahan mentah hingga produk siap konsumsi. Sidak digelar guna melindungi masyarakat dari makanan mengandung zat kimia berbahaya yang biasa marak beredar jelang lebaran. Warga diminta waspada jika melihat makanan maupun minuman dengan warna yang terlampau mencolok. Kalau ada warna-warna seperti merah-merah gitu ya, yang mencolok maupun warna kuning, nah itu yang diduga mengandung pewarna tekstil, bukan pewarna makanan. Ya, sudah dimusnahkan kan jumlahnya tidak banyak ya, dan si pedagang yang jelas kita bina tidak boleh menjual lagi. Kemudian kita bertanya juga menelusuri di mana tempat membelinya, apakah di agen ataupun di tempat pembuatnya langsung. Itu yang akan kita tindak lanjut selanjutnya. Petugas menyita seluruh makanan yang mengandung zat berbahaya untuk dimusnahkan. Sementara penjual diberikan teguran dan petugas akan memeriksa produsen kue tersebut. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Selamat menikmati.